Wow Jadi ini ya Pilih QDI ya Jadi kalau kita ngomongin Kota ke mana aja nih? Udah... Secara production itu Roadshow ke Kota atau bagaimana? Roadshow ke Kota Jadi ini kita Produksinya ada di Jakarta Terus kemudian ke Surabaya Kemudian ke Pontianak dan Seritawang Jadi Kota ada 5 kota Apakah kamu mendapatkan weight? Ya, tentu saja semua yang mendapatkan Makanannya banyak? Makanannya banyak, jadi Kita tuh lucunya gini loh kan Kan kita syuting nih, syutingnya syuting apa Syuting gerombolan yang tukang makan Can you imagine? The whole gang tukang makan? Ceritanya the whole gang tukang makan Aruna dan teman-temannya tuh emang punya hobinya Buahin makanan Jadi menu apa kita hari ini? Jadi emang ceritanya tentang gitu Satu menu Itu akan di take dari beberapa angle dong Right Dan satu angle itu pasti ada beberapa take Jadi total-total Setiap menu yang kita cobain itu Pasti lebih dari satu porsi Pasti di reveal, di reveal Tapi udah abis dong Di angle kedua ke angle keempat Terus belum selesai Udah selesai shooting pun Kayak sukadaran, producer Itu yang itu tuh salah satunya Terus karena agak oke Makanan apa kita hari ini? Jadi di luar itu pun kita akan masih mencari Bisa tak tulisnya di bawah setempat Yang tidak di syuting gitu loh Jadi pasti semua orang naik sih Jadi semua orang matah Out of those, tadi 5 orang tayang Abis semua pasti melawarkan Premium makanan nih yang sangat inspiring Ya kan tadi bahkan tadi ke Madura kan Gue berdua di rumah Jadi Madura kan ini? Madura, gue juga berdua di sana Itu pertama kali gue ke Madura Ye windows.. Dari.. Those 5 city mana yang baru lu? Makanannya itu 5 habían tun, Gak keong acompañ, Dan.. You promise yourself go back Dan cobain makanannya Semuanya're harap ke closet Singkawan Simkawan Karena bakmi yang ada di Singkawan brigいたur Homemade semua Teksturnya kecil-kecil sangat tembut nothing like I ever taste in Jakarta although gak kurekomen sebagai gaya hidup ya mendingin cobain sekali tapi gue senyum banget sama inget I get a lot of weight and after the shoot gue langsung diet no carbs makanya malas ya belah risadadanya oke, kembali ke Rionde sebenarnya apa sih sebenarnya yang bikin mungkin Edwin dan the whole team scenario mungkin mbak Raphne juga mungkin mungkin temen-temen apa sih sebenarnya yang gali-bali yang bikin mematai kan oke jadi kita tuh melihat bahwa ada hal yang jauh lebih unik dari pengalaman makan seseorang Kalau selama ini ada beberapa orang yang melihat makan tuh makan aja, intinya gak ada bedanya makan disini atau makan disana Kayak misalnya lo makan nasi goreng, apa sih bedanya makan nasi goreng disini, ditukang nasi gorengnya disini apa tulangnya disana Buat tiga orang ini yang mau diceritain lewat film ini, karena nasi goreng itu tertentu ada value-value yang berbeda di setiap nasi goreng yang berbeda Dan bagaimana kita bisa mengapresiasi sebuah makanan, sebenarnya karena it has a lot to do with the pengalaman pertama kita nyobain makanan itu Jadi waktu itu lagi dingin, apalagi panas, suasana hati itu lagi seneng, apalagi takut, apalagi happy Itu semua akan mempengaruhi bagaimana cara lo mengapresiasi makanan itu, dan semua makanan itu juga ada hubungan emosional sama lo gitu loh Jadi ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa asem, ada pedas, ada segala macem, kecut, segala macem Tapi kalo itu, tapi kalo di sendoknya goreng sebagai sebuah simfoni itu menjadi satu definisi yang jauh berbeda daripada rasa-rasa kecil-kecil itu yang lo gak bisa apresiasi kalo itu cuma rasain satu-satu Kalo buat halnya, gue nonton nih masu-satu Yeay! What do I expect from your movie? Misalnya nih ya, ketika gue nonton, lo tepik ini gue ngapain sih? Apakah dengan gue nonton, book, lo harus kesingkawang? Atau dengan gue nonton, book, lo harus di expect, lo harus di apresiatif sama makanan Indonesia? Yes, lo kalo habis nonton film-nya, gue nonton, gue nonton, gue nonton keserapan aja Pak Mekastan, Pak Mekastan, Pak Mekastan, dan mungkin kota-kota yang ada di disantara lainnya untuk mencoba kekayaan kulit emosantara lainnya Betul, dan ini hanya representi seluruh kekayaan kita Kota-kota ada dua bulan menu, snack dan menu yang ada di dalam film ini Dua bulan menu? Ada yang aneh-aneh, kacang poa, lorjun Tapi kalo kerasa rekomuninya lorjun gak? Hehehe Hehehe Nanti lo google ya, butungannya lorjun tuh sama sekali tidak estetik Tapi kalo dimasukkan galen itu enak banget Dari itu juga tertampil secara peaceful oleh Edwin? Emang, begitu tertampilannya, kayaknya Jadi itu Itu pake futilis gak sih? Ya enggak lah, eskis Wow, jadi cara futilis Adanya kanan departementar film yang bukan spesialisasi futilis Oke, jadi kita bisa lihat ini movie by Mekastan, strong by Peaceful ini bakal bikin orang niler ya? Iya Oke Oke Go Agak banyak yang mau nanya ke Arunan Atau ke dia Kita punya Kita punya dua t-shirt ya? Kita punya dua t-shirt buat penanya terbaik Arama gak? Oh oke, ini apa tanyain? Ya oke Oke Din Oh ada video ini Nah, tadi kan Dian sempat mention banyak nama, banyak karakter Gondi juga gak hafal Ya kan? Ada Hana, ada Niko Ada Hana Al Rashid, Niko dan ada Nikola Saputra, ada Oka Atara Oke, nah ini ada sebuah kayak video snapshot yang bisa dijelaskan the whole character and the whole cast of the movie Silahkan Silahkan Tengah 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 Tengah